Ingat permasalahan utamanya adalah kawal keputusan MK Sekarang coba perhatiin, kalian semua sama-sama saling berantem satu sama lain Padahal permasalahan utamanya adalah kawal keputusan MK Kenapa malah jadi bahas yang lain-lain? Aku tahu, memang semua orang banyak yang sebel dengan update-an story Instagram dari Erina Gudono Tentang dia naik pesawat jet atau tentang update-an roti 400 ribunya dia itu Di saat negara dengan keadaan politiknya sedang tidak baik-baik saja Tapi yaudah, stop dengan kritik update-an beliau saja Tanpa harus menyangkut pautkan dengan hal-hal yang lainnya Atau juga, hasil akhirnya adalah revisi UU Pilkada itu tidak dibahas atau bahkan dibatalkan Terus yaudah, stop dengan tetap mengkawal keputusan MK yang harus dibatas usianya Gak usah bahas yang lain, gak usah Terus yang kedua, perkara dynasty politik Disclaimer dulu, aku adalah seorang sarjana ilmu politik lulusan Universitas Air Langga Aku memang tidak 100% paham, tapi aku cukup mengerti Yang dimaksud dynasty politik adalah jika suatu pemimpin negara diutus langsung oleh salah satu hubungan keluarganya Dan itu langsung kepilih tanpa ada campur tangan oleh pihak manapun Mungkin, memang, kita ambil contoh yaitu Gibran Mendapatkan sebuah eksistensi dari seorang bapaknya yaitu Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia Untuk mencalonkan sebagai wakil Presiden Indonesia Memang, Gibran ada jalan gara-gara dari bapaknya itu, yaitu Joko Widodo Cuma tetap keputusannya itu di tangan masyarakat, di tangan rakyat Indonesia Kita berhak memilih atau tidak memilih seorang Gibran ini menjadi wakil pemimpin negara Republik Indonesia Nah, itu beda sama namanya dinasti politik Yang memang ditunjuk langsung tanpa ada campur tangan Sedangkan ini, kita masih negara demokrasi Jadi, apapun semuanya harus dipilih oleh rakyat secara langsung Dan tau sendiri ya, kalau kita tuh menggunakan sistem demokrasi ini Semenjak sistemnya Pak SBY Jadi, Pak SBY ini adalah Presiden pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia Sebelum-sebelum SBY-nya gimana? Zaman dulu-dulu, itu tuh keputusannya dari pihak pemerintah-pemerintah kita atas sana Jadi, masyarakat itu tidak ikut memilih pemimpin negara kita sebelum eranya Bapak SBY Aku yakin semua orang di sini juga masih pada emosi dengan keadaan politik di Indonesia sekarang Cuman buat kalian-kalian nih, yang memang adalah seorang influencer dan memiliki followers banyak Hati-hati ya dalam sebuah update, apalagi tentang politik kayak gini nih, zaman sekarang Karena itu juga super sensitif Kalian juga bisa menjadi seorang provokator ya Penyumbuh api kalau misalkan kita salah ucap sedikit Makanya kalau misalkan kalian tidak terlalu paham sama dunia politik Yaudah, mending nggak usah berbicara apapun Apalagi sampai pembahasannya itu kemana-mana Jadi, di luar konteks yang dibahas masyarakat Indonesia